Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, terima kasih sudah mengklik video ini Selamat datang kembali ke channel youtube KKN UGM YO124 tahun 2021 Perkenalkan, nama saya Faradila, saya mahasiswa biologi UGM Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai pembuatan lilin aromatherapy Oke, sebelum kita masuk ke tutorial, kita harus tahu apa sih lilin aromatherapy itu Liliin aromatherapy, selain dia berfungsi sebagai penerangan Dia juga mengandung bahan pewangi yang bersifat aromatherapy Yang dapat digunakan untuk refreshing, relaxing, dan dapat menyembuhkan sakit kepala Nah, lilin aromatherapy sendiri itu memiliki berbagai manfaat Seperti meredakan ses, membantu meningkatkan mood, mempertajam konsentrasi, dan juga bisa mengatasi insomnia loh Oke, sekarang kita masuk ke tutorial pembuatan lilin aromatherapy Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan juga bahan Alat yang digunakan yaitu pertama, gelas Gelas ini boleh bermacam-macam Kemudian juga digunakan mangkuk antipanas Kemudian panci Dan juga stick es krim atau tusuk sate Kemudian bahan yang digunakan Yang pertama adalah lilin batang Dapat digantikan dengan parafin atau wak Kemudian crayon sebagai pewarna Kemudian essential oil atau mini atsiri Sebagai pewangi Dan juga air Step pertama Serut lilin batangan Menggunakan pisau Agar menjadi ukuran yang kecil-kecil dan halus Semakin kecil serutan lilin Maka dia akan semakin cepat meleleh Nah, setelah itu Sisihkan sumbu dari lilin batangan tersebut Untuk digunakan lagi Sebagai sumbu lilin aromatherapy yang kita buat Nah, serutan lilin kemudian dihaluskan kembali Untuk mempercepat proses pelelehan ketika dibanaskan Kemudian kita bisa menyiapkan sumbu lilin Dengan kita talihkan ke stick es krim atau juga bisa tusuk sate Kemudian kita taruh di tengah-tengah gelas Yang akan kita gunakan Untuk pewarna Kita bisa gunakan krayon Bersifat tidak toksik atau non-toksik Nah, krayon ini kemudian diserut Menggunakan pisau Sehalus mungkin Dan nanti akan dimasukkan ke dalam lilin yang sudah panas Dan mencair Kita siapkan air di atas panci Kemudian kita nyalakan kompor Kemudian serutan lilin tadi kita masukkan ke dalam mangkuk anti panas Kemudian kita masukkan ke atas air rebusan dalam panci Nah, kemudian kita panaskan hingga lilin mencair Jangan lupa aduk lilin hingga merata Sehingga dia akan meleleh dengan sempurna Setelah lilin mencair sempurna Angkat mangkuk Kemudian dinginkan sebentar Lalu masukkan ke dalamnya serutan krayon Sebagai pewarna Dan ditambahkan tetesan essential oil Ataupun minyak siri Sesuai kebutuhan Setelah diaduk hingga merata Tuangkan lilin ke dalam gelas Dengan hati-hati Usahakan mendapatkan hasil yang serapi mungkin Tunggu lilin hingga mengeras Kemudian potong sumbu sedekat mungkin dengan lilin Yeay, akhirnya lilin aroma terapi selesai dibuat Ketika dinyalakan sumbunya Maka lambat laun aroma dari minyak essential oil Maupun dari minyak sirinya akan menguat dan memenuhi ruangan Bisa buat relaksasi nih Berikut adalah beberapa tips dan trik Yang bisa diguti untuk membuat lilin aroma terapi Yang berkualitas dan menarik Terima kasih sudah menyimak video ini Membuat lilin aroma terapi Ternyata sederhana dan mudah kan? Mari kita buat sendiri Untuk membantu tidurmu yang lebih nyenyak Terima kasih dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton!